Oke berjumpa kembali dengan saya di tutorial start video Tutorial kali ini akan menjelaskan bagaimana caranya memberikan tugas pada kelas yang dilakukan oleh guru Jadi disini nanti kita akan masuk sebagai akun guru Nah langkah-langkahnya masih sama Yang pertama itu adus adalah koneksi internet Yang kedua komputer memiliki browser Yang ketiga sudah memiliki akun guru Sudah memiliki guru-guru Dari disini diharapkan guru dan sudah memiliki akun guru dan sudah mengisi kuripur Selanjutnya kita akses kembali schoolquipur.com Jika sudah masuk ke quipur.school Berikutnya kita login pada portal guru Kita masuk pada portal guru Kita sudah masuk pada portal guru Kemudian kita lihat latar kelasnya Kita lihat detail kelas Dkc1 Pada tutorial sebelumnya Kita sudah memasukkan imadi debian Masuk ke kelas tersebut Nah selanjutnya Untuk memberikan tugas itu kita lihat di kurikulum Jadi di kurikulum disini Disini ada tugas yang kita buat Caranya Kita pilih materi sekolah saya Sudah kita klik semua bidang Misalnya kita klik rancang dengan jaringan Nah topik mana yang akan kita berikan dulu yang pertama Saya anggap kita akan memberikan topik untuk topologi jaringan perusahaan ini Kita klik topologi jaringan perusahaan Selanjutnya Otomatis disini akan ada tanda seperti ini Tugas Nah kalau misalnya kita lihat kan tanda kliknya Ini 0 Nah misalnya kalau kita klik 2 Ini gak bisa diklik ya Satu Penugasannya Gak bisa 2 ya Misalnya ini saya klik Dan ini saya klik Jadi ada 2 tugas Setelah itu Kita klik tugas Nah jadi tugas ini Ini pilihan tugas Oke Jadi disini ada masalah ya Masalah ada anda yang belum bergabung kelas manapun Silahkan bergabung terlebih dahulu Nah karena kita Mau membuat di kelas tkj1 Yaitu maksudnya kita ke data kelas terlebih dahulu Kemudian disini kita klik Plastik tkj1 nya Kemudian kita gabung Ya jadi telah bergabung Baru selanjutnya Kita bisa memberikan tugas Saya pesul topiknya Kita ulangi lagi Oke Oke masih belum mau dia Anda belum bergabung ke kelas manapun Jadi dikatakan saya belum tergabung Kedalam kelas manapun Coba saya lihat detail ya Ya siswa Oke Saya kembali saya akan setelah ini untuk saya setelah ini pola pola dan 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 coba saya repress terlebih dahulu ya saya ada masalah di saya belum tergabung dalam kelas sedangkan disini saya sudah tergabung telah bergabung ya di dalam kelas tkj1 saya contohkan disini saya akan memberikan tugas kepada tkj1 jadi saya pilih terlebih dahulu topik yang akan kita berikan saya akan memberikan tentang topologi jaringan perusahaan kemudian selanjutnya ya ternyata harus di repress terlebih dahulu ya itu baru bisa muncul seperti ini saya akan memberikan tugas kelas rbj ini pada kelas tkj1 saja jadi ini berupa dipenyalah tugas selanjutnya durasi waktunya disini bisa dipilih beberapa durasi waktunya sesuai dengan keinginan contoh saya disini adalah satu minggu bulan lama tugasan serta tugas pertama pengumuman serta saya kerjakan sendiri ya selanjutnya kita kirim tugas tugas telah dikirim proses pengiriman mungkin betul waktu beberapa saat lihat tugas yang terkirim di halaman beranda oke klik beranda kita lihat disini bahwa kita sudah memberikan tugas ya ini beranda kita kita sudah memberikan tugas kepada kelas 12 tkj1 masanya satu minggu tugasnya adalah seperti ini jadi progresnya masih nol ya jika kita ingin membuat tugas baru kita bisa klik disini misalkan saya akan memberikan tugas juga kepada tkj2 jadi tugas untuk tkj2 itu adalah pengaturan jaringan atau kemudian kita kasih ke dalam ketika c2 ya kemudian kita berikan tugas seperti itu nah kemudian kita kirim tugas Oke kita lihat di beranda kembali jadi disini saya sudah memberikan tugas kepada kelas tkj1 dan kelas tkj2 ya ini siswanya mesin nol ya Oke jadi itu langkah-langkah untuk memberikan tugas kepada kelas yang kita bina di dalam pembelajaran online dalam portal kuiper selamat mencoba semoga berhasil salam start video hai hai hai